Dan apa yang terjadi ketika Yesus masuk kota Yerushalem? Salah satunya yang kita ingat tentunya ketika Yesus masuk kota Yerushalem, berlupa-lupa orang yang memungkini menggembalikan perempuan yang berlalu. Lalu yang kedua yang kita ingat tentunya sore-sorei orang-orang di Yerushalem. Dalam bacaan Injil, disitu siapa namanya tidak dikenal, hanya dikatakan ada orang banyak. Ada kerumunan terang dan semua itu dalam kegagungan kita menentukan Yesus sebagai Raja. Pada bacaan Injil berikutnya, dalam setiap minggu pahamah, maka kita juga akan mengenai kisah-kisah dan berusaha juga dikatakan semua. Dan situasi yang diteritakan dalam bacaan Injil kisah-kisah tentunya berbeda 180 derajat. Kalau dibacakan sebelum merahakan dan pemberkatan dan umpama bisa akan tentang kegagungan kita orang-orang memperlukan Yesus sebagai Raja, maka dalam kisah-kisah sebenarnya, diukarakan juga sejumlah besar orang, sekali lagi tidak dikenal siapa mereka. Tidak ada nama, tetapi yang mereka lakukan kita tenang. Mereka semua berteriak-teriak, berseru, meminta supaya Yesus bisa dikatakan. Lewat bacaan Injil ini ada dua perpenggungan, bagi ular saudari dan saudari yang ditawarkan kepada kita. Beberapa orang yang lalu dalam itu dihadikan di gereja Kakulit, ditawarkan perpenggungan terkait dengan dua istilah. Yang pertama, anak-anak kusa, lalu yang kedua, anak-anak kusa. Dan dengan mengikuti bahwa istilah itu, kepadanya kita harus menempatkan dua-dua bacaan Injil yang seilogianya kita rentakkan kisah. Maksudnya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja pada perayaan ini rumah. Yang pertama, anak-anak kusa. Kalau kita ingin sedikit merenungkan memakai bacaan Injil ini untuk mengenali sepertinya patah identifikasi anak-anak kusa, maka kita cukup membandingkan bacaan sebelum merapakan dan bacaan ketika kisah sensara diberaskan. Maka anak-anak kusa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, atau di tahap sebelumnya, kita atau orang banyak memperlukan menghadapkan Yesus Kristus menjadi Raja bagi mereka. Bahkan bagi menghadapkan, mereka merangkan Yesus sebagai Raja. Tetapi, sejurus kemudian, beberapa saat kemudian, mereka berterima kejadian, sangat-sangat berbeda. Mereka memimpinkan Yesus disamukan, bahkan dengan alasan-alasan yang sebetulnya, sepertinya kita bergerak ini, tidak segini paham yang berhubungan. Tetapi, kalau kita tidak berterlihat, supaya Yesus dimalikan, maka dari sana tidak bisa mengimpulkan, seperti apa sih, sebetulnya anak-anak kusa. Tahu kemudian dari ini, anak-anak kusa berarti, di awal kita berbicara apa, tidak tahu menghubungan dia, apa yang menjadi berbicara kita berbicara. Oke, kita berbicara. Dalam profesi kering pahamah, sebetulnya kita mengingat atau mengembirkan kembali peristiwa, dinamikan peristiwa ini, dalam ekaristik, dalam hidup di kita. Tetapi, memang tidak otomatis, bisa perasaan benar-benar saja. Setiap orang yang berarti, kita mengajak apa peristiwa menyanyikan elu-elu tentang Yesus sebagai Raja. Kita menyanyi itu. Tetapi, di darah kisah-kisah, kita meminta Yesus di kita. Dalam tradisi bahasa kita sehari-hari, anak-anak kusa, bisa kita kenali dengan istirahat yang pernah kita katakan. Istirahat yang kadang-kadang kita sampaikan seperti ini. Besok, derim, awal, tempel, sore, tahu, pergi, pedus. Bebasan seperti itu, yang dilakukan sebagai penyembaraan dan seperti apakah anak-anak kusa, tidak memelihara kompeten yang telah diucarakan. Maka, kalau kita ingin menerapkannya dan memiliki komunitas yang dihari-hari, maka refleksinya menarik dari kita masing-masing. Mungkin, di antara kita, yang mengatakan, saya tidak pernah meminta Yesus menjadi raja dan menyusai. Jadi, tidak pernah secara sosial mengatakan itu. Tetapi, kalau kita sebagai beberapa orang dari manusia, maka kita diwajar secara umum, meskipun kita tidak pernah mengatakan secara ekskisif, mengatakan Yesus sebagai raja dan bagi manusia, tetapi, secara umum, kita terbangkan Yesus sebagai raja, sebagai pimpinan dan pimpinan kita. Tetapi, kalau banyak orang yang sesama itu begini, kita tidak pernah mengatakan tidak selalu dalam dunia usaha yang dihari-hari, kita tersangatkan. Apa pertanyaan terakhirnya adalah, apa dalam keinginan saya dihari-hari, saya masih mengatakan Yesus sebagai raja dalam kegiatan saya setiap hari. Apakah setiap hari saya mengatakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, saya mendiskusikannya, jangan lupa. Kita berpanggungan, kita ajarkan bahwa Allah Kristus dalam keluarga, dan dikana Tuhan dalam rumah Ambar. Bahwa Allah tidak dihari-hari, kita sehingga kan, tetapi, kita akan berkata juga berganti pada pernyataan-pernyataan yang bagus ini. Tetapi, rasa-rasanya bahwa sungguh-sungguh melibatkan Kristus dalam kehidupan menjadi cukup problematis, apapun asal-alasan. Maka, dari ini kita diingatkan, menjelang, pokal yang suci, kita dikajak untuk memilihkan kebanyi, setiap orang beriman-pernyataan yang punya komitmen, meskipun tidak pernah mengatakan secara ekskisit setiap hari. Meskipun kita tidak menentukan Kristus sebagai raja, tetapi, sebagai bagian dari gereja, kita mengimami Kristus raja dunia. maka berkasanya, apakah iman penyakitannya itu kita menjadar dari ini, menemukan Kristus sebagai pimpinan dan yang berkasih. Itu adalah anak-anak berusaha, keberanian dunia, menurutkan Injil sebelumnya dan Injil bisa selesai. Kristus diurutukan masuk di kembali dari raja, diarang bisa selesai, Kristus diperkutukan untuk kembali. Lalu yang kedua, anak-anak kawal. Kemudian kita tidak jatuh berdeksi melalui badan dan sama. Jika demikian, apakah semua manusia tidak mungkin menjadi anak-anak kawal? Jawabannya tidak mungkin. Mengapa? Karena ada ketelah dan Yesus dalam kisah sincara yang menawarkan kawal 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 kawal. Diteritakan sebagai anak-anak kawal satu keputangan yang perlu tenang biasa kita menjaga dan kita hidupi. Sama seperti Yesus setia datang panggirannya sampai akhir, sampai mati, maka kita pun dilihat untuk memperkenalkan komitmen kita sebagai orang keiman kisah keiman dari keiman paripun disanalah letak panggirannya anak-anak awal siapa kita hidupi. Maka kalau kita bergantungan di dalam diri kita sudahkah kita menjadi anak-anak awal? Maka kita melihat di dalam diri kita masing-masing sejauh mana kita telah memilih komitmen kita sebagai orang keiman kristiani dan kehidupan hidup hari ini. Semoga kita bersama-sama memasuki makan suci dengan senang biasa mengenangkan kristus senang biasa raja dan memilihkan masing-masing pemimpin dan memilihkan masing-masing dan kita tidak akan meninggalkannya sebagai orang kristus senang biasa setia menemani kita setara rohani dalam kehidupan kita setiap selanjutnya semoga keberuntian makhluk dan keberuntian segala masa terima keberuntian